Intro Baik, kembali lagi bersama kami di spesial program Niaga TV, Rich Talk Nah, tadi kita telah membahas tentang bagaimana perjuangan sosok mas Kevin pertama dalam membangun bisnis di usia muda, yang banyak sekali tantangannya Nah, sekarang aku pengen lanjut nih bertanya nih mas Kevin Kan itu perjuangan sangat panjang mas Kevin Sampai mas Kevin benar-benar memahami bisnis secara holistik ya memahami bisnis secara utuh, sampai akhirnya mas Kevin sukses di usia muda nih Nah, sampai bertemu itu, gimana sih mas Kevin sampai benar-benar bertemu bisnis atau membangun bisnisnya? Ya, oke jadi ngelanjutin yang tadi kalau buat saya tadi kan sempat berbagai macam lah ya jenis usaha yang dimana itu bukannya masalah saya untuk bisnisnya jelek atau apa enggak tapi bagaimana kita berproses untuk menjadi jauh lebih baik Nah, konsepnya disitu jadi akhirnya nah, jadi kalau misalnya luar biasanya gini kalau buat saya, kita ini manusia yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan gitu ya kalau buat saya, Allah ini sayang banget sama hamba-hambanya termasuk saya ngerasa seperti itu dan jadi waktu itu sampai akhirnya saya bisa ngebangun usaha saya yang sekarang itu sebenarnya adalah efek dari sebuah keterdesakan oke nah, karena singkat cerita waktu itu akibat saya usaha ini itu dan belum ada hasil yang memuaskan saya waktu itu memutuskan kerja nah, saya memutuskan kerja saya nyobain deh jadi karyawan tuh kayak gimana sih? nah, dan hebatnya saya ini itu saya kan nggak lulus kuliah jadi saya ini nggak punya gelar S1 saya nggak punya gelar S1 jadi saya tidak punya ijazah S1 untuk saya cantongkan dalam CV sehingga waktu saya nyobain kerja saya mencoba bekerja di salah satu perusahaan saya menjadi seorang karyawan di sana itu ya saya cuma punya salary yang bisa dibilang itu di bawah UMR lah ya di bawah UMR dan disitu saya ngerasain 6-7 bulan kerja itu bener-bener nggak cukup ya buat sehari-hari aja nggak cukup gitu ibaratnya untuk kebutuhan kita sekarang apalagi hidup di Jakarta itu juga buat saya cukup berat dengan gaji atau penghasilan di bawah UMR nah, disitulah saya tersadarkan lagi sama impian saya gimana ya? saya kayaknya bener-bener harus mulai membangun bisnis dengan serius udah nggak bisa nih seperti ini nah, lebih tepatnya waktu itu saya bisa ketemu bisnis adalah dari situasi dan juga dari kesadaran oke dari kesadaran, nah dari kesadaran itulah akhirnya saya memutuskan resign saya memutuskan resign saya cuma kerja berarti nggak sampai setahun ya waktu itu saya ngerasain bekerja sebagai seorang karyawan yang digaji dan akhirnya disitu saat saya lagi resign lagi-lagi, Allah sayang banget sama saya ya dikasih sebuah kado ya berupa masalah berupa masalah oh jadi kado-nya masalah ya mas kado-nya masalah? kado-nya masalah kado itu kan nggak mesti dibungkus dengan bungkus yang bagus ya betul-betul, mungkin bungkusnya bungkus koran atau kantong kresek misalnya tapi buat saya ternyata waktu itu saya dikasih kado dikasih sebuah enikmat dalam bentuk dikasih masalah dulu ya saat saya usia 24 waktu itu saya minus sekitar hampir 30-an juta oh oke itulah itu di usia masih ya belum lulus apa? setelah lulus ya? setelah meluluskan diri tepatnya bukan lulus ya jadi saya kan ya hitungnya drop out juga itu pas resign ya? jadi apa? resign setelah resign setelah resign baru dapet masalah? ada jeda berapa bulan saya malah bikin masalah ya kita ada sebuah masalah yang mengakibatkan saya minus itu saya harus bayar sekitar 30-an juta hampir 30-an juta waktu itu ya kalau angka segitu saya gak tau mungkin buat orang-orang angka yang kecil tapi kalau buat saya itu angka yang besar ya di kondisi ya saya usia saya usia sudah gak kerja gak punya gelar tidak lulus kuliah orang tua ya kalau bisa dibilang ya jauh dari kata cukup juga ya waktu itu bener-bener kondisi finansial keluarga lagi kurang bagus banget waktu itu nah jadi saya waktu itu dikasih masalah itu tambah stres jujur gitu saya ngerasain nah disaat stres inilah ternyata segala kemampuan kita segala potensi ini harusnya bisa keluar gitu justru di kondisi kita yang terdesak nah sampai akhirnya waktu itu saya ketemu dengan seorang sahabat lama ya seorang abang saya juga gitu ya maksudnya kakak kelas gitu ya itu mengenalkan saya dengan satu usaha distribusi ekspor-impor nah waktu itu saya jujur gak ngerti sama sekali gitu ya karena basicnya dari usaha kaos dari nyoba-nyoba mau buka rental peis tapi gak jadi gitu ya terus ya sempat jualan jus waktu itu juga sempat jualan jus jus buah nah waktu itu saya waktu akhirnya lagi punya masalah ini saya langsung berpikir bagaimana caranya ini saya selesai masalah finansial saya berarti kan artinya kenapa saya bilang ini kado dari Allah berarti karena saya ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik saya dikasih masalah dari minusnya ini bagaimana saya punya penghasilan atau saya punya income harus lebih besar dari masalah saya karena kalau enggak enggak selesai ini masalah jadi cara berpikirnya seperti itu ya akhirnya sadarnya seperti itu tapi kan hikmah itu baru kita dapatkan setahun dua tahun kemudian waktu kita ngalamin ya rasanya gak enak kita waktu itu gak saya bilang kado saya bilangnya mau musibah ini gitu oh jadi memang karena keterpepetan itu jadi memang mas kevin mau gak mau ya harus ngelakuin apapun lah untuk nutupin minusnya itu ya ya kalau bisa dibilang memang harus segera diselesaikan karena waktu itu sudah penagihan udah ditagi-tagi wah udah gak enak banget lah oh jadi sempet nanya ditagi-tagi dikejar-kejar ya bener pastilah gitu bagaimana caranya itu 30 hampir 30 jutaan itu harus selesai dalam waktu yang singkat sedangkan saya kondisi apa adanya kan gak ada bener-bener disitulah saya akhirnya ditawarkan dikawarkan sebuah peluang saya dikasih sebuah bisnis dikasih lihat sama beliau ini seorang sahabat saya tadi dan dia bilang bisnis jalur distribusi ini sederhana kita tinggal jalankan bangun jalur distribusinya kalau kita jadi waktu itu produknya itu kan mesin ya mesin kesehatan dari perusahaan yang kerjasama sama perusahaan Jepang jadi waktu itu yang saya sederhana saya pandangan saya seperti ini banyak orang kan ribet ya saya mau bisnisnya A, B, C, D, D, W, P idealisme betul nah kalau buat saya dalam dunia bisnis Anda bawa idealisme Anda gak akan bisa bertumbuh oke jadi malah orangnya idealisme malah sulit bertumbuh ya malah dia akan terbunuh dengan idealismenya dia gitu loh jadi kalau kita mau berbisnis bener-bener realistis ya Anda bagaimana cari bisnis yang bener-bener profit gitu bagaimana Anda bener-bener karena gini kalau buat saya yang harus dibenahi untuk menjadi pebisnis adalah niat nah niatnya kan selain menjadi kaya raya gitu kan selain menjadi sukses tapi juga bisa bermanfaat buat orang banyak oke nah ketika bisnis kita ini udah dirasakan manfaatnya oleh orang banyak nanti dengan sendirinya kan uangnya ngikut nah tapi kita harus lihat dulu seberapa besar sih kira-kira dari bisnis yang kita jalankan ini kita bisa menghasilkan top income-nya berapa oke gitu loh nah kalau kita udah lihat kita juga bisnisnya kita suka terus juga ya kita lakukan juga sesuai dengan passion atau kita mencoba mencintai apa yang kita lakukan dan habis itu hasilnya oke ya kan ini bener-bener layak dikerjakan waktu itu saya cuman dikasih tau 101 unit pelaku terbangun jalur distribusinya kamu dapat 1 miliar 1 miliar mas 1 miliar rupiah profit profit ya bukan omset ya ini profit ya nah jadi waktu itu sederhana aja pikiran saya adalah kalau saya dapat 1 miliar 30 juta beres oke bukan cuman beres sisanya malah banyak masuk akal nah jadi sesederhana itu karena kalau buat saya berbisnis itu bagaimana kita melakukan sesuatu yang sederhana pertama itu dan bagaimana kita juga bisa menyederhanakan pikiran kita karena banyak orang mau bisnis tapi dia pikirannya ribet akhirnya di bisnis juga dia ribet muter-muter gak jelas hasilnya juga gak ada nah ini yang harus dibenahi makanya tadi saya bilang adalah kita dibentuk ya dengan cara terbentur 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 akhirnya terbentuk oke oke baru kita bisa dibilang nanti akhirnya di bisnisnya ada hasilnya dan baru orang-orang bilang kita sukses oke kan seperti itu jadi itu konsep yang saya pahami nah saya penasaran nih mungkin pemirsa di rumah juga penasaran banget waktu berapa lama waktu yang mas Kevin butuhkan sampai mas Kevin tembus kurang lebih omset 1 juta dolar per tahun oke jadi kalau 1 juta dolar pertama saya itu kurang lebih ya saya butuh waktu sekitar 2 tahun 2 tahun 2 tahun itu bagi POM bisnis itu sangat cepat mas ya ya nah tergantung sebenarnya sudut pandang cepat atau lama ya itu kan balik lagi kalau buat saya tadi individu bagaimana kita ngejalanin bisnisnya serius atau enggak bagaimana kita mau fokus atau enggak karena buat saya untuk menyentuh nominal berapapun itu cuma batasnya adalah pikiran kita sendiri wah jadi batasnya cuma pikiran kita sendiri kalau misalnya kita yakin kita mampu kita bisa melakukan bisnis itu dengan baik gitu nominal berapapun sebenarnya itu enggak ada batasan karena kan kita bisnis betul bukan di gaji betul kalau di gaji mau siang malam pontang panting ya berarti setiap akhir bulan udah ada slip gaji yang terima nominalnya sudah jelas dari awal tapi kalau bisnis berapapun itu kita yang menentukan gitu loh jadi dan cepat atau lama ya relatif prosesnya dia mau lewati berlama-lama atau dia pengen selesaikan dengan cepat balik lagi seperti itu kalau saya memang orang waktu itu di kondisi yang sudah enggak punya waktu lagi untuk kebanyakan mikir ya saya tidak punya waktu lagi kebanyakan menganalisa ya kan saya waktu itu cuma punya satu pilihan bertindak dan berhasil atau saya ya hidup susah sedangkan saya harus menghindari hidup susah itu oke udah capek setuju sebenarnya seperti itu nah mas kevin sendiri kan dalam berbisnis ini memang satu didorong dari kekuatan karena memang ada masalah ya the power of kepepet the power of kepepet lebih tepat ya ini menarik sekali ya dan ya kalau misalnya kita the power of kepepet tapi kita belajar dari orang yang salah juga kan kita malah makin kejebur ya mas ya nah kalau boleh tahu nih mas kevin kan sampai kayak gini siapa sih sosok-sosok yang berperan saya mas kevin sekarang berkembang sampai saat ini oke tentunya ya atas izin Allah juga pertama yang harus saya akui itulah itu yang paling penting yang sering orang lupa gitu loh bahwa bagaimanapun kita dulunya dari gak punya apa-apa iya kan sebenarnya nanti juga akan kembali gak punya apa-apa lagi ya itu sebenarnya semua adalah anugerah dari Allah SWT kalau buat saya dan yang kedua adalah tentunya kalau di bumi kita punya yang namanya mentor kita punya yang namanya mentor dan ya Alhamdulillah saya bener-bener selain buat saya dulu saya membangun usaha itu saya juga untuk saya menunjang untuk saya bisa membangun bisnis saya dengan lebih sukses lagi ya tentunya saya harus punya mentor-mentor gitu loh saya punya mentor public speaking saya juga punya mentor di bisnisnya sendiri ya jadi tinggal copy pass sih sebenarnya kalau misalnya kita mau sukses di satu bidang bidang apapun ya gak mesti bisnis kita tinggal cari orang yang udah sukses di bidang tersebut kita tinggal tanya sama cara sama dia apa yang dia lakukan dan yang ketiga kita tinggal lakukan sama persis oh jadi memang jadi duplikasi sebenarnya kuncinya itu simple ya simple tapi ternyata sukses itu udah ada jejak emang iya kan soalnya gini pemirsa banyak orang kan yang berbisnis ini saya pengen menciptakan produk ini pengen menciptakan produk ini jualnya bingung idealisme balik lagi oh idealisme ya jadi memang yang mas kev lakuin ini sebenarnya sangat simple hanya mengikuti orang yang udah pernah sukses ya kalau bos saya saya tinggal duplikasi sih karena kalau di sekolah kita dilarang nyontek nah kalau di bisnis kalau di bisnis itu wajib untuk kita mencontek orang yang sudah sukses maksudnya seperti itu kita harus bener-bener ya karena kita jangan sampai masuk ke dunia bisnis itu banyak orang seolah dia sendirian iya udah gitu kayak hutan rimba nih gak ada jalan nah sedangkan sebenernya yang namanya kesuksesan itu itu udah ada jalannya jadi udah ibaratnya di kita di suatu hutan tadi sebenernya udah ada tapaknya kita tinggal ngikutin aja tuh yang udah orang yang udah pernah bukain jalan gitu karena kalau buat saya sendiri kalau misalnya kita nyontek jadi ya berarti kan kita duplikasi orang kita copy past orang yang orang sukses sudah lakukan Insya Allah kan hasilnya gak beda jauh gitu karena kita melakukan apa yang mereka lakukan sederhananya begini kenapa banyak orang yang gak sukses daripada yang sukses saya melihatnya sederhana karena orang sukses mau melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan orang sukses mau melakukan apa yang orang lain tidak lakukan orang kebanyakan tidak mau lakukan sehingga orang sukses ini mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan masuk akal sekali ya jadi sederhananya seperti itu aja sederhana kalau kita mau hasil yang belum pernah kita dapatkan kita harus berani dan harus mau melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan kalau kita masih melakukan hal yang sama, berarti kan hasilnya juga sama jadi bagaimana kita lihat orang sukses, oh ternyata begitu kita mau coba nyontek dia oh ini gak banyak orang yang lakukan nah saya karena saya mau hasil yang sama seperti dia, saya harus juga mau melakukan yang beliau lakukan kita harus benar-benar mau benar-benar menduplikasi seperti itu, jadi udah memotong ibaratnya jalan pintasnya, shortcutnya seperti itu jadi pemirsa semua yang pengen menjadi pengusaha sebenarnya tidak perlu terlalu rumit tidak perlu terlalu rumit, semuanya sangat mudah tinggal mengikuti aja contohnya ini mas Kevin Prataman yang sangat luar biasa nih, oke mas Kevin nah nanti kita akan membahas nih mas Kevin tentang pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas tentang apa sih impact yang mas Kevin telah berikan untuk lingkungan sekitar ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Risto, kami akan kembali selamat menikmati